Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 35593560 Chen Ping melihat semangat juang tinggi keluarga Seng dan merasa jauh di dalam hatinya. Ini membuktikan bahwa keluarga besar sangat populer. Meskipun Anda memiliki ambisi yang tinggi, tetapi bahkan tidak ada harta karun, dapatkah Anda bertarung dengan tinju Anda? Putih Dangkal melihat anggota keluarga itu bertanya. Keluarga Seng semuanya poliglot, jadi hanya sedikit orang yang memiliki harta atau prajurit ilahi di tangan mereka. Tapi kali ini, mereka adalah pihak yang menyerang, yang tidak terlalu cocok dalam kata-kata jimat. Bahkan dengan sepasang tinju, kami juga mengikuti Yejia untuk melawan jaring ikan yang rusak. Dragonab berkata dengan tinjunya terkepal, Di sini saya masih memiliki beberapa senjata, Anda melihat pilihan mereka sendiri untuk memanfaatkannya. Kata Chen Ping, mengeluarkan banyak senjata ilahi langsung dari cincin penyimpanan. Banyak dari ini diperoleh dari pertempuran iblis. Lihatlah senjata Tuhan, seluruh keluarga menatap lurus ke sana. Tuan Chen, akan ada begitu banyak harta di dalam kamu, yang bisa berharga. Seng Jiahui melihat senjata-senjata ilahi itu dan berkata dengan iri. Senjata-senjata ini bagus, tetapi tidak berguna di tangan saya, Anda masih memilihnya. Chen Ping sedikit tersenyum, segera kerumunan itu memilih. Chen Ping mengawasi di sela-sela, dia memiliki pedang naga pemenggalan di tangannya, serta jam naga dan cambuk, yang semuanya merupakan senjata yang sangat kuat. Jadi Chen Ping tidak membutuhkan senjata ilahi lainnya. Dan senjata suci ini telah mengalami ribuan tahun erosi, dan telah lama tanpa kekuatan awal. Tetapi bahkan pada saat itu, keluarga Seng memiliki senjata ilahi semacam ini di tangan mereka, juga akan meningkatkan banyak kekuatan. Seluruh keluarga telah memilih pria gelisah, Chen Ping mengeluarkan dan lagi, yang bisa menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Lagipula, Chen Ping tidak bisa merawat keluarga Seng yang terluka kapan saja dan di mana saja. Juga bagus untuk membuat semua orang ini mendapatkan ketombe. Semuanya sudah siap, keluarga lebih percaya diri. Hari ini untuk mengikuti kamu datang kepadamu untuk mati dan hidup, bahkan jika itu sudah mati, tetapi juga menarik bantal. Tidak menyelamatkan pemilik, kami tidak hati-hati untuk hidup, mantra. Bahkan jika ledakan diri terakhir, kehidupan abadi tidak dapat digantikan, juga tidak pernah berkompromi. Keluarga itu meraung, Chen Ping, saya, saya juga ingin berkontribusi pada keluarga Seng, dapatkah Anda membuka racun di tubuh saya? Seng Tiantai tampaknya telah terinfeksi oleh keluarga Seng, dan beberapa dengan bersemangat bertanya kepada Chen Ping. Tuan Chen, jika perlu, tidak pernah mendetoksifikasi. Seng Jiahui tidak percaya pamannya sekarang. Tuan Chen, Seng Tiantai ini berbahaya dan mengkhianati leluhur, dan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Longbo juga memblokir Chen Ping. Sekarang Seng Tiantai beracun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika racunnya dipecahkan untuknya, maka dia tidak akan tahu apa yang akan dilakukan. Seng Tiantian penuh rasa malu, tetapi mata memandang Chen Ping, saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyedihkan bagi keluarga. Sekarang Yejia berani mempermainkan saya, saya ingin bertarung dengan mereka. Anda percaya saya, saya tidak akan pernah mengkhianati keluarga saya. Chen Ping memandang Seng Tiantai, mengeluarkan pil dan menyerahkannya, ini adalah penawarnya, Anda secara otomatis didetoksifikasi ketika Anda makan. Tidak ada yang akan mengendalikan Anda setelah, dan Anda harus menjadi diri sendiri. Seng Tiantai menelan detoksifikasi dan matanya penuh amarah. Aku akan pergi ke Yejia mati-matian sekarang, mempermainkanku sebagai anjing. Aku tidak bisa menelan nafas itu. Seng Tiantai selesai, bahkan memimpin dalam bergegas menuju Yejia. Chen Ping, mereka melihat situasi dan bergegas ke Yejia tanpa insiden. Saat perang ini, Chen Ping tahu akan ada banyak kematian. Tetapi tidak ada rasa takut dan pengecut di wajah orang-orang yang memegang keluarga. Bahkan di hadapan keluarga Ye yang kuat, keluarga Seng tidak akan pernah menyusut kembali lusinan tokoh, menuju Yejia. Keluarga Ye juga memperhatikan bahwa seseorang masuk dan bergegas keluar, menyambut mereka dengan semua jenis senjata ilahi. Chen Ping bukanlah emas buruk yang dikenakan pada tubuh. Tangan pedang naga yang memotong memancarkan semburan cahaya emas. Dan dari belakang Chen Ping, dari waktu ke waktu, ada nyanyian naga. Melihat keluarga Ye bergegas untuk menghentikannya, Chen Ping adalah pedang yang dipotong. Yang lain juga membuat percikan dan mengecam keluarga Ye. Sikat, pedang naga berkepala Chen Ping, memotong sejumlah pedang berturut-turut. Pedang, berubah menjadi naga emas menderu, bergegas ke kerumunan Yejia. Chen Ping putus asa, mengetahui bahwa pertama kali dia mengambil inisiatif, mungkin Seng masih menang. Banyak orang dalam keluarga Ye tidak datang dan bereaksi, semua dengan pedang Chen Ping, memberikan pemenggalan di tempat. Melihat Chen Ping begitu berani, yang lain tidak lemah. Terutama yang dangkal putih, tua jahat, luo souhai dan lainnya. Orang-orang ini adalah biksu besar yang telah menghabiskan 7 atau 8 tahun di negara ini. Dan para murid yang telah membunuh orang-orang biasa dari keluarga Ye mudah untuk melawan. Dan Seng Tian Tai itu, tampaknya, adalah untuk pengampunan, dengan pedang ular di tangannya, dan menebasnya di keluarga Ye. Ini seperti melihat keluarga, karena Chen Ping tiba-tiba mengalami kesulitan, membuat keluarga Ye tidak siap, gelombang serangan pertama menewaskan lebih dari selusin orang. Tetapi keluarga Ye juga kuat, dan penatua Ye membawa orang dengan tergesa-gesa dan kemudian bergabung dengan rombongan. Keluarga kamu memiliki banyak orang, ditambah dengan pertarungannya sendiri di Ye. Keluarga Ye adalah inisiatif besar kali ini. Dengan tambahan penatua Ye, Chen Ping, mereka secara bertahap tidak memiliki keuntungan. Ten, Chen, kami telah mengikuti kamu untuk bertarung. Kamu masih harus menyelamatkan ayahku dulu. Seng Jia Hui menghitung melawan Chen Ping, benar. Pertama untuk menyelamatkan kakak saya, Seng Tai juga berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu langsung menuju ke halaman belakang Ye. Hai dan Magic Mountain Ghost mengikutinya, mereka takut Chen Ping ditanam di rumah Ye. Bagaimanapun, Ye Lian Cheng ini telah bekerja sama dengan aliansi sihir feodal selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah mencapai sembilan produk. Ini bukan yang bisa diatasi oleh Chen Ping, Seng Jia Hui dan Longbo. Mereka mati-matian mengikuti keluarga Ye untuk membunuh. Mereka ingin menyeret orang-orang ini ke Chen Ping untuk memperjuangkan kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Seng Tian Tai juga berjuang keras untuk melampiaskan amarahnya pada keluarga daun itu. Awalnya dia akan bergabung dengan aliansi sihir, yang akan memungkinkan Seng menerbangkan huang tengda. Tetapi sekarang Ye Jia belum melihat mereka secara langsung. Gunakan saja rumah mereka, gunakan, jadilah seekor anjing. Chen Ping, tahukah Anda di mana Grandmaster itu? Bai Yu bertanya pada Chen Ping, jika pemilik mengerti maksud saya, saya tahu di mana dia. Chen Ping pergi menjelajahi halaman belakang Ye, pemandangan Chen Ping pada saat itu adalah bahwa ia berusaha menyelundupkan Seng ke dalam kelompok kecil roh di tempat penahanannya sendiri. Orang lain seperti itu tidak mudah dideteksi, dan Chen Ping dapat menggunakan eksplorasi ilahi untuk membedakan di mana keagungan dikunci sesuai dengan pengumpulan aura. Tetapi ketika Chen Ping Shen menyadari bahwa dia baru saja menyebar, wajahnya langsung berubah. Karena dia merasakan ada ketakutan bercabang tiga, yang datang dengan kecepatan cepat di halaman belakang Ye Jia. Dengan gemetar kekosongan, tiga bayangan muncul di hadapan Chen Ping. Ketiganya diselimuti jubah hitam, yang jelas ajaib untuk dilihat. Ye Jia adalah pelopor Liga Sihir, jadi tidak mengherankan bahwa ada sihir di sana. Bagaimanapun, Liga Sihir selalu diam-diam mengikuti kait ajaib The Three Wonders memancarkan nafas berbahaya. Ten, Chen, ketiga orang ini berada dalam nada yang sama, dan saya kenal dengan nafas pada mereka. Pada saat ini, dalam pikiranku, Ochre berkata, ketika Chen Ping mendengarnya, alisnya mengerutkan kening, dan dia tidak berharap bahwa garis inferno juga akan muncul di selatan. Dan itu adalah masa ketika kedalaman sihir yang kuat ditemui di ujung utara. Bab 3561-3562 Rindu kamu adalah iblis yang sama dengan kami. Segera pergi, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Salah satu dari tiga penyihir memandang gunung setan sihir tua dan berkata dengan dingin. Setelah mendengarkan iblis, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Aku bah, kamu bercinta sesuatu. Lepaskan hidupku. Anda tidak lagi berada di area gunung temong untuk mendengarkan, nama tua hantu gunung ajaib saya. Iblis ingin menakuti ketiga pria itu dengan nama mereka sendiri. Lagi pula mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang, dan jika ketiga orang itu ketakutan, tidak apa-apa. Tapi siapa yang tahu nama koran tua hantu gunung iblis? Sisi lain dingin dan dingin. Apa yang bercinta dengan iblis gunung tua, kita tidak tahu. Jangan omong kosong, lakukan itu. Chen Ping tahu bahwa semakin banyak waktu mereka menunda, semakin buruk bagi mereka. Tuan Chen, Anda pergi untuk menyelamatkan, ketiga orang ini memberi kami berdua. Kata iblis, dia baru saja melewati rakyat awan. Dia tumbuh cepat dan dia bisa bertarung silang, jadi iblis ingin bermain dua persatu. Bersama-sama, bisa cepat untuk melawan yang terbaik. Jika tidak, Anda menyeret satu sama lain, saya punya cara untuk keluar. Chen Ping berkata kepada iblis gunung sihir, mengerti, iblis menganggukkan kepalanya. Anda harus berhati-hati. Chen Ping memandang Bai dangkal dan memberitahunya. Pak Bai merasakan perawatan Chen Ping, dan untuk sementara waktu agak terkejut. Tetapi pria itu tidak pernah peduli padanya. Selalu perlakukan diri Anda seperti pengawal. Faktanya, Chen Ping bukanlah hati yang batu. Bahkan jika ia dikombinasikan dengannya, untuk mengoptimalkan darahnya. Tetapi bagaimanapun juga, sudah begitu lama. Perasaan Chen Ping untuk Bai dangkal juga perlahan berubah. Ini bisa disebut tidur karena perasaan hati-hati dengan diri sendiri. Anda dapat melewati batas suatu produk. Anda selalu dapat menemukan para beku yang selamat dari tujuh atau delapan item, dan sulit bagi Anda. Senyum pucat dan tertawa, yakinlah bahwa cambuk ajaib saya adalah. Chen Ping mengeluarkan cambuknya dan kemudian berkibar di udara, membuat suara yang tajam. Melihat cambuk di tangan Chen Ping, ketiga penyihir itu jelas terpana, diikuti oleh salah satu dari mereka, tidak mengharapkan cambuk tubuh kuno, dan di tangan anak Anda, hari ini hanya mengambil cambuk. Dengan mengatakan itu, napas tiga tubuh ajaib meledak secara instan, seperti gelombang bergulir, terus-menerus memancar. Langit begitu berawan sehingga kilat melintas dan bergemuruh. Ketiga penyihir itu tidak ragu, untuk sesaat ada gemuruh konstan dari seluruh langit. Salah satu penyihir menghadapi Chen Ping dengan wajah mengejek, Nak, serahkan cambuk, aku bisa membuatmu mati sedikit lebih cepat. Anda seorang biarawan kecil yang memiliki resor satu kali dan berani menyeberangi perampokan tujuh poin dengan saya. Bisakah saya menekan sepuluh seperti Anda, percaya atau tidak? Iblis tidak menempatkan Chen Ping di matanya. Lagi pula, semakin tinggi cakrawala, semakin besar kesenjangan antara setiap ranah kecil. Terlebih lagi, Chen Ping mengikuti sisi lain dengan enam dunia kecil, yang hampir bisa dihancurkan. Selusin, Anda mengalahkan saya terlebih dahulu dan kemudian mengatakan, Chen Ping tersenyum dingin, bagus, karena putra Anda mencari kematian, saya akan melengkapi Anda. Ayo, penyihir memiliki api di tangannya, dan kemudian api itu dikremasi menjadi pedang yang menyala-nyala. Saya telah memotong Anda dengan pedang, dengan cambuk Anda. Ketika sihir selesai, ia melompat pedang di tangannya meledak menjadi nyala api merah. Nyala api menyala panas, datang di depan Chen Ping. Chen Ping, cambuk di tangannya langsung dicambuk. Tutup nyala api tersentak langsung dari itu. Tetapi nyala itu tidak berkurang dan masih datang ke arah Chen Ping. Dibombardir, ketika Chen Ping tertabrak api itu, ia terbang mundur dan keluar dari rumah. Untungnya, Chen Ping memiliki tubuh emas yang baik dan tidak menderita banyak bahaya. Ketika Chen Ping melangkah mundur, dia berbalik dan berlari ke satu sisi. Chen Ping tahu bahwa mengikuti sisi lain dari perang para biarawan 7 pin. Jika tidak ada gunanya dalam perencanaan, Chen Ping tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Chen Ping Tianjin terampil, jika dia ingin mengalahkan 7 item perampokan dengan melintasi perbatasan, itu juga merupakan malam surga. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar, Chen Ping berlari kencang, dan iblis mengira dia akan melarikan diri. Anak baik, memang ada beberapa keterampilan, dipukul oleh orang tua itu, bahkan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana Anda melarikan diri juga sia-sia. Kicauan ajaib itu dikejar setelah sekejap, ketika Chen Ping mengambil langkah api, nyala api naik di bawah kakinya. Meskipun itu tidak sepenuhnya disadari, tetapi kecepatannya memang jauh lebih cepat. Tidak mengharapkan putra Anda bermain dengan api, maka hari ini saya lebih bersama Anda daripada siapapun yang menyala. Katakan, bahwa iblis melemparkan bola api dalam sekejap. Bola api itu menyusul Chen Ping dengan kecepatan sangat tinggi, lalu meledak di atas kepalanya. Sejumlah besar api langsung menutupi Chen Ping. Ketika dia melihat Chen Ping sendiri dalam kobaran api, Matthew tertawa terbahak-bahak. Haha, bau api yang membakar tidak baik, Anda sekarang memberi saya cambuk, saya bisa membuat Anda kurang dihukum dengan membakar api. Iblis tersenyum dan menyaksikan dengan lucu ketika Chen Ping berjuang menembus kobaran api. Segera, Chen Ping tidak bergerak, jadi sihir itu adalah gelombang dan nyala api langsung menghilang. Tetapi ketika api menghilang, dia terkejut menemukan bahwa Chen Ping berdiri di tempatnya utuh. Dan di sekitar tubuh Chen Ping, ada nyala api biru gelap yang tampaknya melindungi Chen Ping. Melihat pemandangan ini, iblis melihat matanya terbuka lebar, wajahnya luar biasa. Anda, Anda punya api, dari mana Anda mendapatkan api ini? Iblis bertanya kepada Chen Ping, mengapa saya harus memberitahu Anda sesuatu? Iblis Anda ke api, temui saya api ini tidak berfungsi, tidak bisa menyakiti saya. Chen Ping jiao jiao, jiao yang dautnak, karena kamu sangat liar, maka lihat apakah itu api kamu, atau apiku. Dengan jentikan kedua telapak tangan, nyala api dua api menyala ke udara. Kemudian kembang api meledak terbuka, dan kemudian kedua kembang api itu datang bersama-sama, berlari turun dari udara. Tepat ketika kembang api jatuh dan Chen Ping ditangkap di langit oleh kembang api, ada beberapa api dari sekitar kaki Chen Ping. Segera sangkar api muncul, menjebak Chen Ping di dalam. Pada saat ini nyala api turun di langit, lebih kuat dari yang mereka miliki. Chen Ping terjebak dalam kandang kembang api dan tidak bisa membebaskan diri. Saya tidak yakin, Anda terjebak di sini dan Anda bisa melawannya. Iblis mendengus dan menyaksikan Chen Ping dibakar. Chen Ping menghadapi api, tetapi dia tidak takut, mulutnya benar-benar naik, dan dia tertawa langsung. Chen Ping sebenarnya hanya menjengkelkan orang ini. Hanya ketika orang ini telah membawa api ke ekstrim, Chen Ping dapat menyerap api. Saya melihat bintang asal api dalam tubuh Chen Ping mulai berkedip, dan aliran hisap dari bintang sumber berasal. Api yang menyala-nyala itu, diserap oleh pusaran hisap itu. Segera nyala api semakin kecil, dan akhirnya sangkar api hilang. Keajaiban wajah itu, apakah dia tidak mengingat api, tetapi apakah itu hilang? Tiba-tiba perubahan itu membuatnya terkejut. Chen Ping mengambil kesempatan untuk mencambuk. Iblis kembali sadar dan berusaha bersembunyi. Hanya untuk menemukan sudah terlambat, dia tidak siap sama sekali. Dan dia tidak berharap Chen Ping lolos dari api, tutup, sihir itu mencambuk tubuh itu, jeritan dan penyihir itu bergetar dalam sekejap, ekspresi menjadi sangat menyakitkan. Terima kasih.